Halo selamat siang teman-teman, kali ini kita mau mengupload tentang cara setting aquarium yang untuk ikan lohan, kalau kemarin-kemarin mungkin ikan lelek kita banyak ini ya, sekarang ikan lohan nih, ini setting aquarium yang sangat mudah, praktis menurut kami ya, dan ini sudah kita praktekkan nih, dan sudah berjalan dengan ya istilahnya hemat biaya, gak banyak apa, gak banyak kerja juga ya, menghemat waktu juga ya, ini cara pengeluaran air dan masuk air ini satu paralon nih ya, jadi ini untuk keluar air, nanti ini disedot ya, tinggal kita buka seperti ini, nah itu air akan disedot nanti otomatis nih, ya atau kalau kita buka terus kita mau isi air dari sini juga nanti nih, ya, ini bermuara semua disini, ini kalau kita tutup, ini dibuka terus nih, ini kalau kita tutup, ini semua tertutup, nah lurus kesana semua sama seperti ini nih, ya jadi pengeluaran air dan pemasukan air itu satu paralon nih ya, jadi gak dua paralon, sedangkan untuk gelembung udaranya, air tornya, kita gantung di atas seperti ini, nah ini, jadi kita tinggal tarik selang ke bawah, ke setiap aquarium nanti nih, seperti ini, ini kita lagi ada di farm Orbo Bogor ya, jadi semua kita setting seperti itu teman-teman ya, semua keluar seperti disini nih, nah ini ini tepat di muaranya disini semua nanti nih, dari sini, ini ekran tutup bukanya nah, ini kesini, bawah seperti itu terus kesana, sama juga yang bagian atasnya ini, ini, nah ini sama semua seperti itu, ya jadi ini sering sangat menghemat biaya ya, jadi paralon masuk, paralon air masuk dan keluar itu sama aja, lubang pembuangan dan masuk air itu sama, satu, satu lubang semuanya, nah ini ujungnya disini nanti nih, ada Pak Haji Otoi, Pak Haji, ini anakannya nih, ini satu cak kali cetak ada sekitar 1000 ekor nih, ini satu indukan nih, satu indukan kita cetak disini, ini umur satu bulan, umur satu bulan, yang ini umur sekitar dua bulanan nih, oke teman-teman cukup kian ya sehari kali ini, semoga bermanfaat ya, saya selalu penaklahannya, selamat menikmati, selamat menikmati,